Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Penyanyi dan pelakon Siti Nurdiana alias yang kehilangan suara Sejak seminggu lalu memberikan keterangan dengan menulis melalui iPad Pada kes perbicaraan saman fitna difailkannya terhadap lima individu termasuk dua rakan seperjuangannya Iaitu Lan Solo dan Syura Badron Di awal proseding perbicaraan hari ini Siti Nurdiana atau Nana selaku pelentif Hanya menjawab setiap soalan diajukan Peguam Defendant mewakili Lan dan Syura iaitu Azlan Abdul Razak Bagaimanapun disebabkan Nana masih belum mempunyai suara Azlan kemudian memohon mahkamah supaya penyanyi itu dibenarkan menjawab soalan Dan memberi keterangan dengan menulis dalam iPad yang dipancarkan ke skrin television Perbicaraan yang sepatutnya berlangsung semalam ditangguhkan kepada hari ini Berikutan penyanyi itu hilang suara dan mendapat cuti sakit daripada klinik kerajaan Sementara itu Nana memberi tahu mahkamah Siaran langsung lima individu terbabit menurusi akaun Instagram Masing-masing menyebabkan ada kontrak duta produk tidak disambung Apabila di soal Azlan yang mewakili Defendant mengenai kontrak Apa yang tidak disambung Nana berkata Pengurusnya yang mengetahui secara spesifik Saya hanya diberi tahu ada kontrak tidak disambung Selepas itu sudah tidak ada kontrak duta untuk saya sampai sekarang Kata Siti Nordiana Apabila dicadangkan oleh peguam itu adalah anggapannya Semata-mata penyanyi itu bersetuju Sementara itu Nana bersetuju dengan cadangan peguam Defendant Bahawa siaran langsung di IG itu tidak menyebut namanya secara spesifik Dan selang diorang digunakan Lima individu terbabit merujuk kepada lebih daripada seorang Bagaimanapun Nana tidak bersetuju bahwa semua bahagian video itu tidak menyebut namanya Azlan, bagaimana kamu merasakan setiap apa yang diperkatakan dalam siaran langsung memfitnah kamu? Nana Ia seolah-olah saya seorang yang berlagak Mereka memang menunjukkan live ini untuk saya Azlan, kenapa kamu rasa reputasi kamu terjejas dengan tanggapan orang ramai? Nana, sebab ia seolah-olah mencerminkan saya adalah artis berasaan popular Azlan, itu bukanlah kenyataan yang memfitnah kamu Nana, tidak setuju Nana memberikan keterangan dalam kes samannya terhadap Lan atau nama sebenarnya Muhammad Razlan Muhammad Yusof, 38 tahun Isteri Lan, Nursila Hashim, 38 tahun Zuraida Badron, 37 tahun Atau lebih dikenali Syura Pegawai Perhubungan Awam Syarikat Rakaman FMC Music Syamuzad Farsamin, 45 tahun Dan juruselik artis Razida Ahmad Senusi, 43 tahun Sebelum ini, pengurus Nana Muhammad Al-Anas Osman selaku saksi kedua pelentif Memberitahu mahkamah sama penyanyi dan pelakon itu kehilangan kontrak pengiklanan sebagai duta tiga syarikat komersial berikutan siaran langsung berkenaan Muhammad Al-Anas berkata, kontrak dengan syarikat kosmetik dibatalkan manakala dua lagi daripada syarikat luar negara tidak disambung Terdahulu, dalam pernyataan tuntutannya, Nana mendakwa Pada 20 Julai 2021, melalui siaran langsung dikendali oleh Nursila yang disertai empat defender lain menyiar, mengeluar, dan menerbitkan kata-kata berunsur fitna terhadapnya Perserta all-star gegar bagansa itu mendakwa Fitna itu membawa maksud antaranya dia bukan artis yang bersih dan dihormati Ego tidak mendengar nasihat dalam segala perkara dan menggunakan uang serta populariti bagi memastikan dirinya dihormati Penyanyi Siti Nurdiana itu turut mendakwa kelima-lima defendant memadam siaran langsung daripada akun IG masing-masing Namun ia tular dan dimuat naik semula ke laman Youtube dan masih boleh ditonton orang ramai Perbicaraan di hadapan hakim John Lee Kyo Ho alias Muhammad John akan bersambung esok Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih